Keberadaan rumahnya mendapatkan bantuan rehab dari program TMM Dereguler 110. Kodim 0714 Salatiga diakini oleh Indah Mega Pratiwi, warga ketabang RT2 RW2 Kecamatan Susukan, untuk menyongsong hidup ke depan yang lebih baik. Indah Mega Pratiwi menyatakan, jika bantuan rumah layak huni yang diberikan kepadanya ke depannya dapat dijadikan untuk menyongsong hidup lebih baik. Istri dari Harowi penerima bantuan RTLH dari TMM Dereguler 110, Kodim 0714 Salatiga, di dusun ketabang RT2 RW2 Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang ini berharap masyarakat kecil dapat diperhatikan lagi. Dengan program itu, Indah juga mengaku senang dan berterima kasih kepada pihak-pihak lain, antara lainnya Niteni yang sudah membantu sekuat tenaga, pihak desa maupun pihak lain yang memang sudah memberikan pendataan terhadap dirinya. Kedepannya, rumah layak huni ini bisa menyongsong kehidupannya yang lebih baik. Terima kasih atas Bapak DPR, TNI, dan dinas terkait. Semoga kedepannya bisa menyongsong kehidupannya yang lebih baik, terutama kepada masyarakat kecil. Tak sampai di situ saja, rumah yang bakal dihuni dengan keluarga maupun suaminya yang bekerja sebagai tukang bangunan itu, juga akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga bisa untuk menyongsong hidup yang lebih baik. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!